Selamat malam Bapak Ibu, dalam kesempatan yang baik ini saya posting sebuah video perihal curhatan seorang mualaf Dulunya meninggalkan Tuhan Yesus, sekarang dia menyesal meninggalkan Tuhan Yesus Karena apa? Ketika dia meninggalkan Tuhan Yesus, justru dia rugi Karena yang bersangkutan hanya diajarkan dan hanya hukum ini hukum itu, hafal ini hafal itu Dan beliau ini menyesali semua itu dan setelah berdiskusi dengan Agatha Dan bersedia dan siap untuk kembali kepada Tuhan Yesus Sedara, ini pelajaran bagi kita semua Meninggalkan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Yesus yang rugi, bukan Kristen yang rugi Tapi yang rugi adalah diri anda sendiri Oleh karena itu, jangan buru-buru meninggalkan Yesus Sebelum anda mengerti apa keuntungan dalam Yesus Dan juga apa kerugian ketika meninggalkan Yesus Memang dalam hidup ini banyak hal, banyak alasan untuk kita meninggalkan Tuhan Tetapi jutaan alasan untuk kita setia kepada Tuhan Yesus Sampai akhir hidup kita Baik saudara, kesaksian ini mari kita dengarkan dengan sesama Dan jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share video ini Agar banyak orang yang diberkati Bahkan orang yang sudah mu'alaf, bahkan hampir mu'alaf Mereka sadar dan tetap setia mengikut Tuhan Yesus Mari kita saksikan dengan sesama Jadi Waktu itu yang membuat saya mu'alaf itu Di antaranya itu Saya Membaca suatu artikel Ataupun mungkin Diceramai oleh beberapa teman gitu loh Itu katanya agama katolik itu Buatan Paulus yang 150 tahun Ada setelah Yesus itu diangkat ke langit gitu kan Nah makanya waktu itu saya kan kepikiran Berpikir bahwa Oh berarti Ajaran gereja itu 150 tahun setelah Yesus itu diangkat ke langit Bukan murni dari Dari Yesus Kristus gitu loh Itu diantaranya itu Yang kedua Enggak satu-satu dulu aja itu Artikel itu kamu sudah selidiki Ya pelanya kamu mahasiswa Kan bukan mahasiswa dukungan Coba Kamu lebih percaya artikel atau percaya sama gereja Ya waktu itu karena mungkin lingkungan kita di lingkungan Islam ya Dan terus menerus setiap hari Itu Didebat oleh teman-teman Kita belum bisa berpikir secara Potentik kayak Kak Agata itu belum bisa Kak Misalnya lihat kalender Lihat apa gitu Lihat di koran Seperti ini kan Propaganda Islam saat itu luar biasa kan Sampai saat ini mungkin kan Sehingga kan saya terpengaruh Dan yang saya rasakan sekarang itu justru Saya sering menyimak video-video di Youtube Meleka Agata dan teman-teman itu kok Kayak rindu gitu loh dengan Kristus gitu loh Kak Karena yang saya rasakan Saya disuruh hafalan mulu sih Kak Seperti Betul yang seperti Kakak bilang Dan kita itu Seperti selalu penuh dengan ancaman Kalau kamu gak gini Kamu gini Kalau kamu gak gini Kamu neraka Kalau kamu gak gini itu Itu yang saya rasakan Seperti itu beda dengan ajaran Kasih yang memang Memang Membekas betul Karena itu dari kecil sampai saya kuliah Terus tadi memang linear Linear dengan artikel tentang Tentang Paulus tadi Yang dulunya kan Saulus jadi Rasul Paulus itu Waktu Yesus dicobai di Padang Gurun itu loh Kak Bisa masih ingat Yesus dicobai iblis di Padang Gurun kan Kemudian iblis dihardi Aku tidak mau Dengan semua yang engkau berikan ini Yang harus kamu sembah itu adalah Allah Bapak Kenapa saat itu Yesus gak mengatakan Sembahlah aku gitu loh Kak Kalau misalnya Itu loh Karena dia cuma berdua Bukan bukan Yesus gak bilang sembah Allah Bapak Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Itu dia lagi ngomong kepada dirinya Matius 4 kan Loh Yesus gak bilang Engkau harus Menyembah Allah Bapak Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dia adalah Tuhan Allah itu Kenapa Kenapa harus menggunakan Loh Karena di ayat sebelumnya kan gitu Karena iblis ini kan menggunakan Alkitab Dia kan mengatakan gini Ada Ada tertulis Jadi Yesus ini orangnya Cerdas ya Jadi dia Apple to Apple gitu Karena iblis ini bilang Ada tertulis Jatuhkanlah dirimu Ke bawah Karena ada tertulis Malaikat-malaikat akan Menatang engkau Sehingga kakimu tidak terantuk Terus Yesus menjawab Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu Yang dicobai disitu siapa? Tuhan Yesus Tuhan Yesus menjawab Tuhan Yesus Terus Yesus menjawab Tuhan Yesus Kamu sebenarnya Kalo mahasiswa harusnya berpikirnya cerdas Dikatakan gini kan Pertama sekali dibawa ke Padanggurun Lalu Iblis itu kan mencobai dia Dengan mengatakan apa? Kalo kau memang anak Allah Kan Yesus ini udah tau Seth ini udah tau Dia adalah Allah Anak Allah pasti Allah gitu kan Kalau kau memang anak Allah Ubahlah batu ini menjadi roti Terus Yesus jawabnya apa? Jangan engkau mencobai Tuhan alam Yang dicobai disitu siapa? Yang dicobai iblis siapa disitu bang? Itu berarti Tuhan alam sendiri yang dicobai gitu ya Maksudnya Yesus Itu Yesus yang dicobai Tetapi Yesus berkata apa? Jangan engkau mencobai Tuhan alam Itu merujuk kepada dirinya Lalu masuk lagi Semua ini akan kuberikan kepadamu Kalau engkau sujud menyembah Yesus sebab ada tertulis Terus Yesus lagi menjawab kan Sebab ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan alam Dia nyuruh Yesus itu menyembahnya Tapi Yesus bisa Tiga kali dicobain ya Kak Tiga kali dicobain dari tiga momen itu Kenapa dia enggak menunjukkan Kealahannya, keilahianya Disinilah aku berdiri sebagai Allah gitu loh Oke Kalau kamu mengikuti kata iblis Kamu jadi pengikut iblis enggak? Iya Yesus enggak mau ngikutin kata iblis Karena apa? Karena dia bukan untuk ngikut iblis Selesai Saya potong Bentar Bentar bisa Bentar bisa Kok heboh banget Sabar Sabar Ini cara berpikir Ini cara berpikir Makanya ya Kalian itu jangan salpok gitu Jangan salpok sama kata-kata yang seperti ini Apalagi kalian ini mahasiswa Saya harap kalian ini berpikirnya kritis Gitu Kalau kamu disuruh iblis Maki-maki si agata Kamu kerjakan Kamu jadi pengikut iblis enggak? Coba Jadi banyak sebenarnya manusia ini tanpa menyadari Dia ini pengikut iblis Dia instrumennya iblis Dia lebih taat kepada iblis Daripada ketat kepada Tuhan Itu loh Kalau Yesus itu dikatakan di dalam Alkitab ya Filipi 2-8 Di Filipi 2 ayat 8 Dia taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Ketaatannya adalah Penggenapan dari ketaatan Ayub Nabi Ayub Itu dicobai Apakah dia lantas mengikuti apa yang diinstruksikan iblis? Enggak Tapi dia taat kepada Allah Yesus demikian Dia menjadi seorang hamba dan taat kepada Bapak Kalau taat kepada Bapak yang diikuti Bapak atau iblis? Kalau taat kepada Bapak ya Bapak Ya udah Bapak nyuruh dia menjadi manusia yang apa? Yang itu terjawab kak Terima kasih Yang itu terjawab Kemudian yang tadi kan Saulus itu kan Yang betul itu 150 tahun setelah Yesus diangkat ke langit Atau Bersamaan dengan ke-12 Murid Yesus itu kak Oke Di dalam kisah para Rasul 9 Itu Yesus menemui Rasul Paulus Bahkan tau gak Murid Rasul Paulus yang Murid Yesus yang bernama Stefanus Itu yang menganiayanya Paulus Kira-kira ini sejaman atau enggak? Mungkin satu generasi setelahnya kak Enggak ada satu generasi setelahnya Ketika Rasul Saul Paulus Paulus ya Dia belum berkobat Dia ini berjalan ke Damsik Dia ini kan menganiaya gereja Menganiaya murid-muridnya Yesus ini datang menemui dia Kalau kamu Sekarang gini Kalau kita berpikir Yesus adalah Allah Bisa gak? Yesus itu cuma ada di jamannya aja Padahal Yesus itu yang adalah Allah Ada di sepanjang segala abad Gimana ceritanya Paulus tidak sejaman dengan Yesus? Yesus aja sejaman sama Adam Yesus aja sejaman dengan Abraham Apalagi Paulus Bahkan dia di masa depan Sepanjang segala abad Tolong berpikir keras Yesus ada di sepanjang segala abad Wahyu 1 ayat 8 Dia sudah ada Pas in perfection Kedepan kebelakang abad Dia sudah ada Telah ada Dan yang akan datang Kalau kamu mengatakan Yesus Tidak sejaman dengan Paulus Yesus ada hari ini Boro-boro di jaman Paulus Langsung Paulus itu Tidak menyaksikan waktu Kemanusiaannya Yesus gitu loh kan Beda dengan ke-12 murid Jadi yang menulis ke-4 Kalau kamu mengatakan Ini Itu kan memang menyaksikan Gini Paulus tahun berapa Yesus tahun berapa Itu masih dalam satu abad yang sama Bahkan dikatakan ya Waktu di Ketika perjalanan ke Damsik Yesus berkata apa Saulus Saulus Kenapa engkau menganiaya aku Gimana itu kira-kira Tidak ketemu itu Ya gini kak Saulus Saulus Kenapa engkau menganiaya aku Itu 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 pertanyaan Yesus Ketemu sama Rasul Paulus Itu kira-kira Bimana itu Bersinggungan Engkau kira-kira Ini kak Kaitannya dengan itu Masih Masih Emang ya Masih kepikiran terus Kakak pernah Mempertanyakan Memperdebatkan Mengenai Peristiwa Israq Mi'rodz Kan enggak ada saksinya Gitu kan ya Yang Seperti dongeng Nah kalau misalnya kita Kita Ke peristiwa Saulus itu yang Dalam perjalanan Kedamsik Didatangi Yesus Kristus Bentar-bentar Itu kan juga Enggak ada saksinya itu Bentar-bentar Bisa naik enggak Ini bahkan Divalidasi Sama Quran sendiri ya Dalam surah Yasin 14 Ya Dikatakan disitu Nah ini Bentar Ini biar Islam juga tahu ya Mereka kan selalu Mempertanyakan Rasul Paulus Ini juga yang mau Dijadikan ini kan Ini bahkan Di dalam Quran sendiri Divalidasi Bahwa Tiga utusan Di dalam surah Yasin 14 Itu salah satunya adalah Saulus atau Baulus Quran sendiri Surat Yasin 14 Ya itu Enggak bisa diverifikasi juga Karena emang isinya itu Banyak kutip-kutipan Kutip-kutipan yang Enggak bisa dipertanggungjawabkan Tapi kalau Yesus bertemu dengan Paulus Kita tahu Orang Yahudi Orang Israel itu Punya satu tempat ibadah Namanya apa? Bait Allah Jangan kira Jangan kira Bait Allah Jangan kira Bait Allah itu Kayak gereja Gereja misalnya ya Gereja Gereja ortodok Gereja GBI Gereja katolik ya Ada dimana-mana cabangnya Enggak Bait Allah itu cuma satu Di Jerusalem Nah saya tanya Ke teman-teman Paulus itu orang apa? Yahudi gak? Farisi dia Ya orang Farisi itu kan Mazabnya Perus Makanya disebut Farisi Dia orang Yahudi Di kisah para rasul Dia bilang Aku orang Yahudi Lahir di Tarsus Dibesarkan di kota ini Kota ini maksudnya apa? Jerusalem Di bawah Di bawah Supervisi Di bawah Gamaliel Penandaan Gamaliel Secara teliti Secara teliti Ya Jadi kita tahu Rasul Paulus ibadah dimana? Di Bait Allah Betul kan? Nah Yesus ibadah dimana? Yesus ibadah dimana? Bait Allah Bait Allah Nah Sekarang kita ambil Ambil Ini aja deh Ambil analoginya Kalau Bang siapa? Bang siapa yang tadi Yang katolik masuk Islam itu? Ghost Rider ya? Ghost Rider Bang Ghost Rider Dari kecil sampai besar Ada di satu gereja Yang mana dari kecil Abang disitu Terus saya juga dari kecil Sampai besar disitu Mungkin gak kita gak pernah ketemu? Kita gak saling tahu gitu? Mungkin ketemu Cuman gak tahu? Pasti saling tahu Pasti kenal Orang Yahudi pada saat itu Bumlanya gak banyak Gak seperti Gak seperti yang Kita lihat sekarang Zaman itu orangnya gak banyak Terus Rasul Paulus mengatakan Aku dibesarkan di kota ini Di Jerusalem Di bawah Kepemimpinan Gamaliel Secara teliti Dan aku lebih maju Daripada teman-teman Sekerjaku Artinya Paulus itu taat gak? Kalau lihat dari kata-katanya Taat Taat banget Sama Yesus Yesus taat gak? Yesus jelas Lebih taat lagi Mereka hidup sejaman Satu tempat ibadah yang sama Ya Anggaplah kayak Ya tadi ya Aku analogikan Baik Allah itu hanya satu Anggaplah misalnya kayak Satu Hanya ada satu gereja Zaman itu di Jerusalem Maka dia akan pasti Pernah ketemu Pernah bersinggungan Dan pasti saling tahu Makanya pada saat Orang-orang Kristen Sudah Menerima kuasa roh kudus Maka Paulus bilang Apa? Aku diberi Keleluasan Untuk membunuh Orang-orang yang Mengikuti jalan Tuhan Siapa contohnya? Stefanus Stefanus itu siapa? Di dalam catatan gereja Sinaksarion Stefanus itu adalah Keponakan Atau sanak sodara Dari Paulus Terus Ternyata hal ini Juga ditiru sama Islam Ibnu Kaksir Mengatakan bahwa Salah satu murid Isa Yang gak disebutkan namanya Itu adalah Sanak sodara Dari Paulus juga Dan Paulus Menurut Ibnu Kaksir Di dalam Islam Dia ketemu dengan Isa Dan Paulus Mau membunuhkan Tapi kalau di Kristen Waktu itu Yesus sudah naik ke surga Sudah dipermuliakan Makanya Paulus Waktu bertemu dengan Yesus Bukan dengan rupa Manusia yang bisa dilihat lagi Tapi yang dilihat itu apa? Terang Cahaya Karena Yesus sudah dalam kemuliaannya Dia sudah tidak mengosongkan diri lagi Itu Proh Proh Tanya Proh Proh Silahkan Oke Jadi Kalau yang terjadi sekarang itu Kalau saya merasakan Itu kan ajaran gereja itu Banyak berlandaskan pada Ajaran Ajaran Rasul Paulus Tentangkan surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat Di berbagai kota Dan itu yang dijadikan Dasar ajaran gereja Sementara tadi Tadinya saya juga Sempat menyinggung Bahwa Kemunculan Di hadapan Paulus Waktu Perjalanan ke Damsik Dan Entah itu Wahyu-wahyu yang diterima oleh Oleh Rasul Paulus Sehingga Beliau itu bisa mengirim Surat-surat Itu kan Kalau Kita pikir Hampir sama dengan Dengan Rasulullah Muhammad Suwalu Alayhi wassalam Bahwa tidak ada saksi Akhirnya Akhirnya itu kan Sama Misalnya Kak Agatha bilang Itu kayak dongeng karangan Rasulullah Begitu juga kan Paulus Paulus ketemu Yesus Saksinya juga siapa Sehingga Rasul Paulus itu Bisa memberikan Ajaran-ajaran Yang demikian banyak Sebagai landasan gereja Terima kasih Kamu buka Kamu masih punya aplikasi Alkitab Kamu kan nanya Saksinya siapa Iya Oke aku bacain Ini ya 2 Petrus 2 Petrus 3 ayat 15 Aku bacain ya Mudah-mudahan kamu Waktu masih kecil Sempat dengar Ayat ini 2 Petrus 3 Ayat 15 Sebentar Aku buka Ini 2 Petrus 3 ayat 15 Nah ini 2 Petrus 3 ayat 15 Sampai 16 Ini yang ngomong nih Kalau suratnya Petrus Berarti yang ngomong siapa Petrus Petrus ya Nah ini katanya Petrus Anggaplah kesabaran Tuhan kita Sebagai kesempatan bagimu Untuk beroleh selamat Seperti juga Paulus Saudara kita yang kekasih Telah menulis kepadamu Menurut hikmat Yang dikaruniakan kepadanya Ayat 16 Hal itu dibuatnya Dalam semua suratnya Apabila ia berbicara Tentang perkara-perkara ini Dalam surat-suratnya itu Ada hal-hal yang sukar Dipahami Sehingga orang-orang Yang tidak memahaminya Saya menganggap ini Orang Islam Salah satunya Dan yang tidak teguh Imannya Saya anggap ini Bang Ghost Rider Memutar balikannya Menjadi kebinasaan Mereka sendiri Sama seperti juga Yang mereka buat Dengan tulisan-tulisan yang lain Ini Rasul Petrus ini Adalah Ketua kelas Ketua kelas dari Para Rasul Dia punya otoritas Ya Istilahnya dia Dia Inilah Dia leader lah Tapi Dia masih bisa bilang Seperti ini Untuk mengkonfirmasi Rasul Paulus Padahal yang merekrut Rasul Petrus Itu adalah Tuhan Yesus sendiri Kira-kira Kalau Yesus itu salah Merekrut orang Mungkin gak Paulus ini diakui oleh Petrus Ini Petrus Dan Petrus itu Sampai mati Dia berada Berdekatan dengan Paulus Matinya sama-sama di Roma Meninggalnya sama-sama di Roma Dan gereja di Roma Itu yang kirim surat Ingat ya Kamu kan Katolik Yang kirim surat gereja ke Roma itu Petrus atau Paulus? Aku tanya Paulus? Paulus? Kalau gak ada Paulus Kira-kira ada gak surat ke Roma? Gak ada Justru Paulus itu Dikonfirmasi oleh semua Rasul Satu lagi Ya Saya kasih tau kamu Satu sesuatu Yang Ananias itu loh Iya Gak apa-apa Waktu Yesus Memanggul salibnya Ingat gak ada orang yang disuruh Menanggung salib Yesus itu Di jalan Namanya Simon dari apa? Ingat gak? Simon dari Kirene itu Simon dari Kirene Ingat ya Oke Simon dari Kirene Itu punya dua orang anak Alkitab mencatat Dia punya dua orang anak Namanya Pasti kamu gak tau ini Namanya adalah Rufus Rufus Dan Satu lagi namanya Rufus Dan Sebentar Satu lagi Rufus sama siapa ya? Rufus dan Sebentar Sebentar Alexander dan Rufus Bisa lihat di Markus 15 Ayat 21 Oke Berarti Yang angkat Salib Yesus Waktu itu Orang Yahudi Yang berasal dari Kirene Kirene itu ada di Libya Dan orang Yahudi itu Punya dua orang anak Satunya namanya Alexander Satunya namanya Rufus Nah Rufus ini tau gak siapa bro? Gak tau itu Rufus itu adalah Seorang Salah satu dari 70 rasul yang diutus Yesus Dia jadi Uskup di Makedonia Rufus Nah Kita lihat Apa kata Rasul Paulus Kepada Rufus Ya Ntar 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 Rufus Ya Baca surat Roma 16 Ayat 13 Roma tadi yang nulis siapa? Rasul Paulus Coba buka Roma 16 Ayat 13 Nih Rasul Paulus menulis Salam kepada Rufus Orang pilihan Salam Tuhan Dan salam kepada ibunya Yang bagiku adalah juga ibu Jadi ibunya Rufus berarti istrinya siapa? Simon dari Kirene Rasul Paulus aja menghormati ibunya Rufus Halo kak Agata Ini di dalam profesional itu Halo kak Agata Jadi di dalam profesional itu Lalu deh keluar aja langsung Halo kak Agata Lanjut lanjut kak Lanjut kak Ya gini Jadi kan Apa yang tertulis menjadi ajaran gereja sampai sekarang Itu kan kesaksian-kesaksian Manusia Manusia itu terbatas oleh panca indera kak Ya kan Seperti ke-12 murid Yesus Kemudian Rasul Paulus Ketika menuliskan surat atau Ke-4 Injil Itu kan juga kesaksian Hanya kesaksian Hanya kesaksian Sedangkan manusia Manusia sendiri Ke-12 murid juga manusia biasa Paulus juga manusia biasa Itu pasti ada Itu pasti ada human of error Yang namanya manusia itu pasti ada Karena kita terbatas dengan panca indera Kita geser ke Al-Quran Al-Quran itu kan diturunkan ke Rasul yang Human error boleh Human error boleh Murid Yesus ini ada 83 Apakah 83 nya ini error? Padahal Yesus menjanjikan Ruh Kudus 83 murid ini error bersamaan Dan 83 murid ini Menghidupkan orang mati Ya Rasul-Rasul ini Banyak sekali menjijatnya Yesus menjanjikan Ruh Kudus ya Tapi 83 itu manusia Lebih sulit mana Benar Lebih sulit mana Error satu orang Atau 83 Oke Ini kan saling mengkonfirmasi 83 murid ini Ada 70 murid Lukas 10 kamu baca Eh sudah dijelaskan Bang Menta Ada 12 murid Yudas ganti matias Dan satu murid tersendiri Yaitu Paulus Kalau kamu baca di Galatia 2 Ayat yang ke 9 itu Petrus berjabat tangan Ya Mengakui dengan Barnabas Berjabat tangan Dengan Yohanes Dan Jakobus Kepada Paulus Jadi Paulus ini Berjabat tangan Dengan 3 soko guru ini Ini dikonfirmasi 3 orang ini Mengkonfirmasi Barnabas dan Paulus Ini 3-3 nya pembohong Tapi 3-3 nya manusia Anggaplah 3-3 nya pembohong Anggaplah 3-3 nya pembohong Tadi Tulisan Rasul Paulus sendiri Sudah dikonfirmasi ya Paulus sendiri mengkonfirmasi Aku percaya Kepada Paulus Dia mengkonfirmasi Tadi saya mau Juga ngasih tau ya Ketika Rasul Paulus Ketemu dengan Yesus Perjalanan di Damsik Dia kan dibikin buta Dibikin buta Takutnya ini kan Gak ada yang percaya Disuruh Paulus ini Saulus ini Bertemu dengan Ananias Ananias juga ditemu Yesus Nanti kau yang akan Nanti kamu akan Membaktis dia Dan membuat dia Jadi Bisa melihat lagi Ini dikonfirmasi Sama murid-muridnya Jangan dibilang Human error 83 orang error Jadi pembohong Gitu Bukan Bukan ke errornya itu Kak Kita kan manusia Manusia itu Punya batas kemampuan Karena kita itu Makhluk indrawi Kita itu makhluk indrawi Kita pakai logika ya Kita pakai logika Bagaimana Anda Mengkoordinasi 83 orang Berbohong secara bersamaan Itu lebih sulit Dibandingkan Satu orang yang berbohong Tanpa saksi Tanpa bukti Ya Dan kalaupun ya bang Kita pakai otak kita Pakai nalar kita Ini yang satu orang ini Ahlaknya juga menjijikan Ya Ngawinin anak bocil 6 tahun 9 tahun menggauli Ya Gak waras ya Menurut saya ya Dari hadis-hadisnya Dia muduh pakai air kebangke Gitu kan Tantunya digauli Eh Tantunya dinikahi Nih Hidupnya kotor bang Hidupnya tidak mencerminkan Taurat Tetapi malah Melanggar seluruh Taurat Ini coba Kamu pikirkan Secara ahlak aja ya Jadi kamu percaya Gak sama satu orang yang Saya aja ngeliatnya Menjijikan gitu Sebagai manusia gitu Ya Jijik sekali saya Istri anak menantunya pun Disikat gitu Sama orang Berta Tapi kan dari peristifat Tuhun Ketak suci kami Itu merupakan Mujizat kak Rasulullah itu Seorang yang umi Yang gak bisa Bang Gak bisa Bacanya Logikanya Mujizat itu Gak ada sifatnya Rahasia bang Mujizat itu Disaksikan ala yang ramai Bang Mujizat itu Ini bentar Kalau kamu berkata Human error Kamu benar-benar Human yang error Ketika percaya Sama mimpi Satu orang Ini Trap hilang ya Nanti ya Nanti dia datang lagi Mimpi di sebuah Di rumah Seorang janda Kalau kita Baca sirahnya ya Ini sangat menjijikan Dia Dia dapet Wahyu itu Mimpi gitu Itu Al-Isro Al-Isro Ayat Ayat berapa ya Saya lupa 59 Eh Bukan-bukan Al-Isro Ayat 40 Kalau gak salah Iya bang ya Kalau kamu Lebih tidak percaya Sama Rasul Paulus Yang hidupnya pun Dia taat kepada Taurat Bahkan dia tidak pernah Membunuh setelah Dia Percaya kepada Kristus Dia melakukan Semua yang baik Di mata Manusia Bahkan dia bisa Menghidupkan Yutikus yang sudah mati Ya Ini saya Saya gak perlu Dia bicara pun Ketika saya melihat Terilakunya Saya lebih percaya Sama yang kayak gini Daripada saya Percaya sama mimpi Satu orang Yang ahlaknya Masya Allah Saya gagli Bahkan tengoknya Ya Banyak sekali Kisah-kisahnya ya Yang paling relate Di abasa Ayat 1-3 Bahkan orang buta Jadi asem Di mukanya Rasul Paulus Orang buta Disembuhin Yesus orang buta Dikasih mata Ini kok aneh Malah asem mukanya Tidak mencerminkan Seseorang yang Memiliki Kekudusan Ya Kalau Allah itu adalah Kudus Maha baik Maha kasih Kenapa Manusia satu ini Maha kotor Nah itu bang Gak apa-apa Kalau kamu Mau bilang Human error Human error Ini ya Di pengadilan aja Secara logika Di pengadilan aja Perkara itu Dianggap benar Kalau ada saksi Dan bukti Saksi itu Minimal dua Atau tiga Kalau tidak ada saksi Maaf Anda ke pengadilan Kalau lagi halu Dek Sana mimpi Gakkan ada yang percaya Ini logika Ini logika Kalau pengadilan Itu kan masih Masih duniawi ya Jangankan 83 mulit Seluruh manusia Ini kita lagi di dunia bang Ini lagi di dunia bang Emang kau kira Kita ikutnya Emang kau kira Ini lagi di mana bang Ini di dunia bang Karena yang kamu cari Adalah logika manusia Ini kita bukan lagi Di akhirat bang Dan Yesus pun Yesus pun Dia yang ilahi juga Dia apa Sebab ada dua Yang memberi kesaksian Di dalam sorga Apa Yang hukum Apa yang diberikan Allah Hukum itu kan berlaku di sorga Kalau di dunia Sarat Suatu perkara itu disebut benar Kalau ada dua Tiga saksi Maka di sorga juga demikian Yesus juga mengatakan itu Sebab ada dua Yang ada tiga Yang memberi kesaksian Di sorga Bapak Putra Dan Ruh Kudus Loh ini Gak main-main Hukum Allah itu Relate Di mana di sorga Bisa seperti itu Di dunia ini Makanya dikatakan Dalam doa Bapak kami Jadilah kendakmu Di bumi seperti di sorga Jadi yang terjadi Di bumi ini Seperti di sorga Jadi jangan bilang Kesaksian itu kan di bumi Kak Ya iya Justru lagi di bumi inilah Kita dituntut Untuk berpikir Bukan goblok Ya itu Coba Oke kak Terima kasih Ya itu kan yang 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 apa ya Perkara rasional Yang bisa kita logikakan Cuma tadi Di awal saya sudah Mengatakan Kalau Saat ini Memang sedang galau Antara Di kap iman yang Yang harus Berpikir Berlogikanya Karena kita ini manusia Diciptakan berakal Kita itu bukan Seperti orang Dungu Yang tidak berakal Setidaknya Setidaknya ada referensi Yang masuk gitu loh kak Ke saya Iya Kalau Allah itu Bang Sebenarnya gini ya bang Kalau Allah itu Adalah kasih Apalagi Allah itu Maha pengasih Bisa gak Allah itu Menunjukkan Ketidak Kasihannya Kepada manusia Sementara Kasihnya itu Maha Tidak terjangkau Akal Melebihi Itu Kok ada Ajaran yang Seperti ini bang Ananfalai 12 Atau bah 29 Atau bah 123 Saya tidak melihat Ciri dari Allah Di dalam Iman yang satu ini Saya tidak melihat Ciri-ciri dari Allah itu Benar Setiusan Ya betul Nah itu Makanya saya bilang Yang paling relate Allah yang benar itu Ya Allah Terhitung Dalam iman Kristen ini Coba Abang Abang ini kan Mahasiswa ya Kalau Abang percaya Allah maha pengasih Betul ya Karena Ya Allah maha pengasih Karena Dipikirnya ya Allah Allah Kristen itu Allah Allah Islam Gitu kan Beda-beda-beda Ini kita Kita ambil satu Kita kutip satu Allah maha pengasih Kemaha pengasihannya itu Setelah ada manusia Atau sebelum Karena yang merasakan manusia setelah ada manusia Oke Berarti dia tidak maha pengasih Setelah ada ciptaan Gagal dong Gugur dong Siapa yang dia kasihi sebelum dunia ada Mubajir dong Pastinya itu mubajir Gak ada Karena dia sendirinya Satu-satunya The one and only Di semesta ini kan Ya kan Jadi Kemana maha kasihnya Kalau dia Hanya ada Satu-satunya Seperti gini Bagaimana cara dia mengasihi sesuatu Sebelum ada Ciptaan Yang paling logis Maha pengasih itu Cocoknya kepada Allah teritu Yohannes 17 Ayat 24 Bapak telah mengasihi aku Sebelum dunia dijadikan Karena antara Bapak Dengan firmannya Saling mengasihi Dialiri Melalui Roh kudus Yang adalah Nafasnya Ini Maha pengasih itu Baru benar-benar Relate Kepada Allah teritu Allahnya negeri Mekas Saya gak tau Entah siapa yang dia kasih Maka maha pengasih Coret Gagal Salah satu asma Usnanya itu Gagal Total Betul tidak? Betul tidak? Nah Sekarang kata Allah sendiri Saya tanya abang Allah itu nama gak Di dalam imanmu yang sekarang ini? Kan kamu muslim kan? Iya Oke Allah itu Nama atau apa? Nama Nama Apakah Allah itu Sudah bernama? Sebelum dunia ada? Sebelum dunia ada? Yaitu Zed yang menghentu ini Namanya Allah Iya Sekarang saya tanya Apakah dia sudah bernama sebelum dunia ini ada? Nama itu kan Ada itu karena manusia ada kan? Karena manusia berinteraksi Siapa sih? Kenapa sih bisa ada seperti ini? Ya karena Allah gitu kan Munculnya nama kan karena ada manusia Berarti Allah itu sama seperti manusia dong Bernama Harusnya Allah itu tidak bernama Karena dia bukan Laisa kamis Laisaiun Kalau Allah bernama Sama dong sama Agatha Agatha punya nama Di dalam iman Kristen Allah itu tidak bernama Sama seperti Allah ketika Memperkenalkan dirinya Kepada Musa Dia berkata apa? Ehoemi Aku adalah aku Ehye esir ehye Aku berdiri sendiri Dia tidak Tidak punya nama Sama seperti Yesus juga Mengatakan hal yang sama Ketika dia ditanyai Sama bangsa Israel Apakah engkau? Sebelum Abraham jadi Ehoemi Aku adalah aku Yesus Yang memperkenalkan dirinya Kepada bangsa Israel Adalah Tuhan yang sama Memperkenalkan dirinya Kepada Musa Dengan mengatakan Siapakah kau? Ehoemi Allah itu bukan nama Kalau Allah bernama Dia sama seperti saya Manusia Makanya Siapa yang kau sembah Agatha? Allah terutama Bukan nama itu Tetapi Yesus itu Nama kemanusiaan Allah kami tidak bernama Kalau ada Allah bernama Pastikan Dia adalah Manusia Sama Laisya Kamisli Sayun Lagi-lagi gagal Maha pengasih gagal Laisya Kamisli Sayun gagal Gimana? Ini untuk orang-orang Jumah ya Anak-anak Afi Afi Yang memperdebatkan Kata Allah Silahkan ambil Nama Allah Sebagai nama Allah Karena dia sama Seperti Agatha Bernama Gitu Mari kita pakai logika Saya sangat berlogika Nah seperti itu bang Kalau kamu masih percaya Dengan Allah-Allah yang seperti ini Saya rasa Saya Menggunakan logika saya Untuk tidak percaya Dengan Allah-Allah yang seperti ini Apalagi itu baru Ar 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 Arrahim ya Maha mengasihi Bagaimana dengan Arrahman Maha pemberi Siapa yang dia beri Sebelum dunia ada Mau bacir dong dia Ngasih apa dia Siapa yang menerima Pemberiannya Kemahannya itu gagal Lagi-lagi gagal Itu adalah Gelar-gelarnya Yesus Hanya Allah Teritunggal yang relate Dengan semua Gelar-gelar Arahim Maha mengasihi Siapa yang dia kasihi Sebelum ada dunia Ciptaan sebelum Dunia dijadikan Saya Amazing sekali Dengan kitab Yohanes Luar biasa Keilahian Yesus Disitu terpampang Dengan nyata Apalagi Yohanes 5 Wow Amazing Kalau kitab Wahyu itu juga Rasul Yohanes itu Betul Bahkan Yohanes itu Diberi pengelihatan Seperti apa Di jaman dulu Malaikat itu Jatuh Sehingga menjadi Satan Gitu Yohanes 17 Sayat 5 Bapak Permuliakanlah aku Padamu sendiri Permuliakanlah aku Pada dirimu sendiri Oh itu keilahian Sebab engkau Telah memuliakan aku Sebelum dunia ada Teri Ada nabi Kayak gini nih Gue udah Sujud syukur banget Ini bukan nabi Sembarang nabi Ini adalah Allah yang jadi nabi Itu Jadi saya Saya Lebih Logika saya itu Lebih logis Ke alkitab Dibandingkan Yang entuh Jauh banget Bang Bang Logikanya Udahnya teritunggal Dari tadi kan kakak Bilangnya teritunggal Teritunggal ya Dengan asma'ul husna' itu Gimana kak Kan ada 99 yang wajib Kita Tahu ya Asma'ul husna' Ya Ada banyak kan Bukan 3 Bukan 3 lagi Bukan teritunggal Banyak Banyak Mungkin bisa Dijelaskan Nah Ini Al-Malik Apalagi Al-Malik Saya tanya Allah itu punya Kerajaan Enggak Al-Malik itu kan Adalah Maharaja Keraja di atas Segala Raja Ya kan Sekarang saya tanya Allah itu punya Kerajaan Tapi Yesus Seolah mengatakan Kerajaanku dari Sorga Aku memberitakan Kerajaan Sorga Kerajaan Sorga Kerajaan 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 Paling Relate Kepadanya Al-Malik itu adalah Galar Yesus Raja di atas Galar Raja Di dalam Surat Wahyu Itu jelas ada Makanya kita ini Bicara tentang Kerajaan Allah Nah Ini saya bingung Sama Muslim lagi Lihat Imam-imamnya Orang Yahudi Dan orang Ortodos Seperti Kok kayak Kerajaan Nah ini saya Biolog-olog Kemarin saya posting Kenapa Seperti itu Konsepnya Kerajaan Yesus itu Imam Raja Dan Nabi Pakai Mahkoka Karena Konsep Kerajaan Tadi Tapi Kerajaan Kita Kerajaan Sorga Ini banyak Sekali Orang yang Mengolok-olok Iman Ortodoks Imannya Orang Kristen Seorang Imam Yahudi Sana Memang Seperti Itu Dia Pakai Mahkota Bentuknya Seperti Apa Gereja Itu Itu Ini adalah Api Makanya Mahkota Dan Kubah Mahkota Seorang Imam Atau Episkop Bishop Itu Sama Seperti Gereja Yang Berkubah Lalu Atasnya Itu Salib Itu Hari Penta Kosta Nyala Api Ruh Kudus Itu Turun Seperti Nyala Api Tau Kan Api Seperti Apa Kayak Lilin Itu Itu Makanya Kenapa Gereja Itu Itu Bentuknya Seperti Itu Berkubah Itu Diambil Lagi-lagi Ya Gue Bingung Itu Gereja Makanya Mahkota Raja Itu Seperti Itu Bentuknya Itu Kemuliaan Nah Ini Orang-orang Yang Lain Itu Tidak Bisa Menjelaskan Coba Kenapa Bangunan Itu Seperti Itu Api Seperti Itu Nah Itu Jadi Kenapa Raja Itu Bermahkota Seperti Itu Mahkota Kemuliaan Allah Itu Nah Ini Bang Makanya Kalau Saya Bilang Mau Pakai Logika Saya Lebih Logis Kek Kristen Paling Logika Tau Nggak Bang Ketika Allah Menciptakan Manusia Dia Itu Sedang Melogikakan Dirinya Sedang Mengimanen Dirinya Yang Transenden Seperti Itu Jadi Kalau Dibilang Nggak Logis Allah Itu Memang Melogikakan Dirinya Kepada Ciptanya Sesuai Dengan Citranya Itu Berarti Apakah Citra Sesuai Dengan Citranya Sesuai Dengan Gambarnya Berarti Apakah Allah Itu Rupanya Seperti Manusia Maksudnya Apakah Seperti Dari Ayat Itu Gambar Allah Gambaran Allah Itu Allah Mengasihi Coba Saya Melalui Kata Kata Saya Menggambarkan Diri Saya Kepadamu Betul Saya Itu Begini Siapa Yang Menyatakan Gambaran Diri Saya Kepadamu Kata 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 Saya Mendeskripsikan Apa Yang Ada Di Dalam Diri Saya Allah Menyatakan Dirinya Melalui Firmannya Ini Gambaran Allah Itu Lagi Kita Pakai Saya Menggambarkan Diri Saya Itu Melalui Kata Kata Saya Saya Kalau Diam Aja Gini Kamu Kenal Siapa Saya Tidak Kenal Tidak Kenal Tetapi Ketika Saya Mengatakannya Kepada Kamu Yang Adalah Pikiran Saya Menyatakannya Saya Memberitahukan Kepada Kamu Saya Agatha Saya Suka Seberang Saya Begini 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 Jadi Gambaran Allah Itu Itu Sebenarnya Sedang Kita Pakai Ini Manusia Saya Bingung Kalau Dia Tidak Mengerti Jadi Gambaran Allah Citranya Allah Itu Memang Benar Benar Kita Pakai Jadi Seperti Apa Gambaran Allah Itu Kristus Kolosa Satu Yat 15 Dia Adalah Gambar Allah Yang Tidak Kelihatan Firman Tadi Nah Allah Itu Kan Punya Kendak Kamu Punya Kendak Nggak Gos Dari Mana Ya Dari Situ Gambaran Allah Itu Yang Berkendak Itu Ada Dalam Kamu Betul Nggak Kamu Itu Mengasihi Orang Kenapa Manusia Manusia Itu Punya Kehendak Bebas Betul Tapi Di Dalam Iman Islam Kan Nggak Semua Ditakdir Betul Itu Kan Agama Itu Sebenarnya Kalau Tinjauan Filsafat Memang Sikap Iman Kalau Dipakai Logika Semua Nggak Akan Bisa Masuk Itu Spekulasi Sikap Iman Sebetul Kalau Dimau Mengupas Ke Logika Semua Itu Nggak Akan Nggak Akan Masuk Nggak Akan Bisa Dijelaskan Gini Gini Bro Filsafat Itu Lahir Dari Yunani Betul Ya Betul Orang Yunani Aja Udah Dimelepeh Filsafat Itu Cui Lihat Orang Yunani Kristen Semua Orang Yunani Sana Kalau mau ke sana Kebetulan Saya juga Yunani Itu Udah Nggak Ada Lagi Yang Beragama Pagan Kenapa Karena Filsafat Itu Nggak Masuk Kepada Mereka Kalau Mau Logika Mau Kita Lihat Lagi Filsafat Tertinggi Itu Musa Sebelum Ada Thales 600 Tahun Sebelum Masih 6000 Tahun Sebelum Masih Eh Berapa 600 Tahun Sebelum Masih Thales Bapak Filsafat Yunani Musa Itu Lebih Filsafat 1500 Tahun Sebelum Masih Dia Sudah Mengatakan Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Ini Melalui Firmannya Logos Yohana Satu Itu Logos Logika Kecerdasan Pikiran Bahkan Filsafat Itu Juga Nyonteknya Dari Taurat Musa Logos Logika Pikiran Itulah Yang Menyatakan Siapa Dirinya Oh Kalau Dikatakan Kalau Kita Tidak Pakai Filsafat Kita Tidak Mengerti Tuhan Salah Tuhan Tidak Perlu Filsafat Untuk Melogikakan Dirinya Karena Dia Yang Transenden Yang Metafisik Dia Mampu Mengimanen Dirinya Melalui Apa Logosnya Jadi Alkitab Itu Tidak Berpedoman Kepada Filsafat Bahkan Di Alkitab Dikatakan Apa Janganlah Kamu Terpikat Oleh Filsafat Filsafat Bosan Dongeng Nenek Nenek Tua Kristen Itu Tidak Memakai Filsafat Yesus Itu Tidak Memakai Filsafat Musa Itu Tidak Memakai Filsafat Untuk Menyatakan Siapa Penciptain Karena Dia Adalah Sang Ilmu Tani Jadi Kalau Kamu Masih Berpikir Islam Itu Agama Yang Benar Saya Tidak Melihat Ada Kebenaran Disitu Saya Juga Disini Menyalahkan Kita Kan Forum Seperti Ini Berdiskusi Bila Bapak Ini Bersih 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 Apa Yang Selama Ini Menjadi Kekundahan Bisa Saya Tanyakan Saya Mendapat Jawaban Mendapatkan referensi Terima Kasih Saudara Kasih Tuhan Tadi Kita Telah Menyaksikan Kesaksian Seorang Mu'ala Dan Kemudian Juga Penjelasan Penjelasan Seorang Agata Seorang Pemuda Yang tadinya Beliau Adalah Meninggalkan Agama Sebelumnya Beliau Adalah Non-Kristen Atau Dalam Bahasa Murta Din Murta Dari Agamanya Tapi Dia Menemukan Yesus Kristus Yakni Dia Memprolekasi Karunia Tuhan Yesus Sehingga Dia Punya Kemampuan Untuk Mengenal Yesus Satu-satunya Allah Satu-satunya Juru Selamat Dia Menemukan Kebenaran Yang Sejati Bukan Apa Katanya Bukan Karena Hukum Ini Hukum Itu Tetapi Dia Menemukan Kasih Yesus Kristus Oleh Karena Menggunakan Logikanya Dengan Cara Yang Benar Ini Contoh Bagi Kita Supaya Sebagai Orang Kristen Pelajarilah Agama Kristen Dengan Cara Yang Benar Memahami Dengan Cara Yang Benar Dengan Pengetahuan Yang Benar Supaya Kita Tidak Meninggalkan Tuhan Begitu Saja Demikianlah Video saya Kali Ini Sampai Ketemu Video saya Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Sampai